Seorang kontraktor jasa bongkar muat itu tiba-tiba mengamuk di ruang kepala kantor kesyabandaran dan otoritas pelabuhan melabuh. Kontraktor yang masuk secara tiba-tiba langsung melempar segepuk uang pecahan 100 ribu ke depan meja Yuliardi Irianto, kepala kantor tersebut. Usai melemparkan uang itu, sang kontraktor langsung meninggalkan kantor. Lalu saat ditanya wartawan, sang kontraktor mengaku diperas kepala kantor saat melakukan bongkar muat batubara. Aksi ini diduga karena kontraktor yang mengerjakan pekerjaan bongkar muat batubara di pelabuhan tersebut merasa sudah tidak tahan diperas oleh pihak Syah Bandar dengan meminta sejumlah uang tunai secara ilegal. Aksi yang sempat rekam kamera wartawan ini sempat membuat pihak kantor pelabuhan panik. Petugas kantor sempat tidak mengizinkan wartawan mengambil gambar. Sementara Kepala Syah Bandar Yuliardi Irianto mengaku tidak tahu apa-apa terhadap terkait aksi kontraktor itu yang secara tiba-tiba mengamuk dan melemparkan sejumlah uang. Sementara Kepala Syah Bandar Yuliardi Irianto memperlukan sejumlah uang tunai. Sementara Kepala Syah Bandar Yuliardi Irianto memperlukan sejumlah uang tunai.